Kullum mauludin iuladu alal fitrah Tiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Punya resonansi sebenarnya Punya vibrasi sebenarnya Tapi liatlah ketika dia diajarkan bohong sejak bayi Sudah mulai pak kekotoran hatinya Ketika dia mulai melakukan perbuatan tercelah dan melawan orang tua Maka sudah ada lagi pak Lah ini tidak akan sanggup resonansi Tidak akan sanggup Ini jiwa-jiwa terkungkung oleh kehitaman Ibrahim gak mau alaih salatu wassalam Musa gak mau salatu wassalam Walaupun kekuasaan di tangan Rasulullah gak mau Dia menolak Karena kemerdekaan itu bukan memimpin Kalau merdeka itu memimpin Ini secaya ketika Abu Sufyan Datang ke Abu Talib Mengatakan Ya Abu Talib Hai Abu Talib Kalim Bilang tuh kepada dia Kepada Nabi Muhammad maksudnya Kalau dia mau harta Kami kasih harta terbanyak Yang ditawarkan Abu Sufyan Kepada Nabi Muhammad Satu 4 Satu In kana yuridu malan Ja'alnahu aksharana malan Akan kami berikan harta Kalau mau harta Kedua Yang ditawarkan Jadi pembuat undang-undang In kana yuridu jahan Ja'alnahu sayyidan alayna Kami jadikan dia pemimpin Dalam pembuatan undang-undang Ketiga Ketiga Nabi ditawarin Merubah sistem Jadi kerajaan Amin Udah jadi Kalau Nabi tahu In kana yuridu mulkan Mal laknahu alayna Dialah raja atas kami Dan yang paling bergensi Ditawarin lagi In arada sultan Kalau mau jadi sultan Ata'inahu mafatihal ka'bah Ini secaya aku berikan Padahanya kunci-kunci ka'bah Jadi 4 Jangan Tawarkan harta Tahta wanita Gak berdasar Jangan dong Ini 4 yang ditawarkan Jadi Nabi Jadi Jadi ketua DPR Pembuat undang-undang Jadi raja Pemimpin Presiden Jadi orang terkaya Dikumpulkan Jadi semua Tapi Nabi kan enggak Bukan itu Itu bukan merdeka Merdeka itu La Ilaha Illallah Itu merdeka Siapa yang kita pentingkan Yang kita butuhkan Sehingga kita rela Dikuasai Oleh sesuatu itu Kagak ada Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kalau enggak begitu Akhirnya kita Melakukan Maksiat Udah gede dikit Nih udah dikit Nih kita nih Nih kita nih Udah gede dikit Mulai Meninggalkan sholat Meninggalkan sholat Mulai Kita pernah Makan hak orang Lihat Ini merdeka Boroboro Untuk nembus aja Kagak Enggak bisa Ngelihat disono Mau resonansi Bagaimana Mau vibrasi Bagaimana Muka ente Udah enggak kelihatan Cuma segini Pandangan Merdeka Merdeka dari Hongkong Belum lagi pak Belum lagi kita pernah Berbuat zolim Belum lagi kita makan Duit rakyat Makanya Mau didengerin Ustad Seribu Ustad Juga kan Gak bakal bisa Gimana nih Enggak kelihatan Ya bagaimana Jiwanya udah kayak begini Hati nih pak Ini hati nih Ini Nabi yang bilang Saya cuma ilustrasikan Mati lo gak bisa nangis Kenapa Karena hati lo kotor Penuh dengan dosa Eh anggota DPR Yang lagi lihat Pernah Anda Menandatangani sesuatu Atas pesanan Seseorang Dan merugikan rakyat Misal Kalau itu terjadi Maka hatimu seperti ini Karena Antum dipercaya Untuk mesejahterakan rakyat Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Coba lihat Lo pejabat Menyalahgunakan hak Wemenangnya Lihat Abis sudah pak Kusam hati Maka yang begini Matinya Su'ul khotimah Gak akan sanggup Lalu bagaimana Kalau kita pernah seperti ini Ayatnya yang tadi Istiqomahlah Bagaimana caranya pak Tetaplah hadir ke Pengajian Tetaplah anda berzikir Tidak pernah berhenti Ini kan putih Jangan menghentikan Jangan abaikan sholat Gitu kan Tetaplah keluarkan zakat Tetaplah keluarkan zakatmu Tetaplah jihad Dengan sebenar-benarnya jihad Karena gak bisa Selain ini gak ada lagi caranya pak Istiqfar Terus istiqfar Merdekakan jiwamu Dari kotornya seperti ini Berat ustad Lah memang berat Kira-kira gampang Perlu lebih botol Iya memang Sengaja nih Mulai Mulai gerakannya Resonansinya mulai 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 terus Mulai kelihatan Sudara Gimana Anik kan Terus gerok Habis Lo sholat Nanti Allah turunkan Allah bersihkan Dan kau Akan menjadi Wanita yang menyadari Bahwa itu gak bener Lihat Lihat pak Akhirnya apa yang terjadi Subhanallah Inilah jiwa yang kembali Merdeka Dari segala kotornya Allah antara Abisnya tumpah Terima kasih pak Aktornya Tolong Tolong kembali ke tempat Jazakallah Begitulah pak Jiwa yang merdeka Itu yang dipilih Ibrahim Alaihissalatu wassalam Itu yang dipilih Musa Alaihissalatu wassalam Itu yang dipilih Para nabi Itu yang dipilih Ahmad Dahlan Haji Ahmad Dahlan Rahimallahu ta'ala Dia gak mau Dapat beasiswa Sekolah kedokteran Keluar negeri Sekolah kedokteran Ke Belanda Apa namanya Stofia ya Dia gak mau Gak mau Dia bilang Buat apa Kalau setelah pulang Tidak ada rasa merdeka lagi Gak bisa teriak kalimat Merdeka Gak bisa Mau ngapain Itu yang dipilih oleh K.H.A.S. Masyari Pendiri NU Dia melawan Belanda Dengan pendidikan Ini yang membuat mereka Berani Teriak merdeka Jangan teriak merdeka Itu akan jadi masalah Begitu kan Tapi itu yang cari Bukan cari masalah Bukan Tapi itulah hakikat Kemerdekaan yang sesungguhnya